Kita ke informasi lainnya pemirsa, setelah proses identifikasi terhadap 7 jasad yang ditemukan di Kali Bekasi selesai dan diserahkan ke pihak keluarga, Polres Metro Bekasi Kota akan melanjutkan proses investigasi terhadap kasus ini. Proses investigasi akan dilakukan mulai dari patroli yang dilakukan tim perintis presisi hingga ditemukannya 7 jasad mengambang di aliran Kali Bekasi. Polres Metro Bekasi Kota akan melanjutkan proses investigasi terhadap kasus temuan 7 jenazah di Kali Bekasi Minggu 22 September 2024 lalu. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dhani Hamdani menyatakan, proses investigasi dilanjutkan setelah identifikasi terhadap 7 jenazah selesai dilakukan dan semua jenazah sudah diserahkan ke pihak keluarga. Proses investigasi akan dilakukan mulai dari patroli yang dilakukan tim perintis presisi hingga ditemukannya 7 jasad mengambang di aliran Kali Bekasi. Tadi rilis yang dilakukan di rumah sakit berbarengan dengan kegiatan hari ini jam 3 sore kemudian dari 5 jenazah yang ada di rumah sakit kemudian sudah teridentifikasi dan hari ini diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Oke, langkah selanjutnya dari Polres apa nih? Polres masih melakukan proses investigasi yang kita tangani ada berkas yang harus kita selesaikan kemudian nanti ada gelar perkara yang kita lakukan untuk menyelesaikan kasus itu. Sementara itu, orang tua salah satu korban bernama Vino Satriani menyatakan saat kejadian korban hendak merayakan ulang tahunnya yang ke-15 yang jatuh pada hari Minggu 22 September. Ayah Vino, Maulana, sama sekali tak menyangka rencana perayaan ulang tahun putranya justru berakhir tragis. Untuk mendapatkan kejelasan penyebab kematian anaknya, Maulana akan melakukan upaya hukum. Kamu mau lakukan berubatan hukum ya? Ya mungkin itu akan disiapkan kan nanti saya coba rumitkan sama Valga dulu gitu kan. Tapi ada rencana? Ya nanti kalau memangnya saya dapat bukti-bukti yang kuat, kalau memang ketidakwajaran, kan teman-teman ini banyak nih yang masih sepunyi. Karena nggak sendirian, berubahnya itu ada 70 orang. Yang ketanggapan ini baru berapa kan gitu. Terus yang meninggal berapa. Yang selamat ini ada masih banyak. Misalnya kan harus 11, kita nggak bisa langsungin itu kan gitu. Sebelumnya pada Minggu 22 September 2024 lalu, warga Bekasi dikegerkan dengan temuan tujuh jenazah di aliran Kali Bekasi. Diduga tujuh jenazah ini merupakan bagian dari sekelompok remaja yang hendak tawuran. Kemudian melarikan diri dan melompat ke sungai untuk menghindar dari petugas yang tengah berpatroli. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!